Kejatuhan manusia Adam dan Hawa dimulai dari Taman Eden ketika Iblis menyuarakan suara yang meragukan akan kebaikan Tuhan. Iblis berusaha membuat Adam dan Hawa untuk tidak lagi mempercayai semua perkataan-perkataan Tuhan. Seorang kasih Tuhan, sayangnya Adam dan Hawa hanya mendiamkan suara Iblis. Mereka tidak konfrontasi, tidak menggunakan otoritas verman Tuhan untuk melawan semua suara negatif daripada Iblis. Berbeda sekali dengan Tuhan Yesus pada waktu dia dicobai di atas gunung pencobaan. Bagaimana setiap kali Iblis menyuarakan suara-suara yang negatif, maka Tuhan Yesus selalu mengkonfrontasi suara Iblis tersebut dengan kebenaran verman Tuhan. Seorang kasih Tuhan, hari-hari ini juga kita harus waspada. Karena Iblis berusaha membuat kita untuk meragukan semua kebaikan Tuhan. Untuk membuat kita mulai tidak lagi mempercayai akan semua janji-janji Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, ambillah otoritas saudara, ambillah kebenaran verman, dan lakukanlah peperangan rohani, lakukanlah konfrontasi, Jangan mendiamkan ketika Iblis menyuarakan suara negatif melalui banyak hal dalam hidup saudara. Baik pikiran yang tiba-tiba terbit, yang menyuarakan lihat betapa Tuhan tidak memperdulikan kamu, atau melalui situasi dan keadaan yang seolah-olah berbeda dengan apa yang kita harapkan. Atau juga melalui suara-suara orang lain yang berusaha membuat iman saudara mengalami keruntuhan. Itu sebabnya, berdirilah, ambil otoritas, gunakan kuasa Tuhan untuk Anda konfrontasi melawan setiap serangan-serangan musuh. Saudara sekalian, Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si Iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Yakubus berkata, lawanlah Iblis, lawanlah Iblis, lakukan konfrontasi kepada Iblis, maka ia Iblis akan lari daripada saudara. Saudara sekalian, mari kita setiap hari tidak lengah, tapi terus berjaga-jaga dan jadilah pemenang dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati.